Peta kekuatan politik kota Tasikmalaya menjelang Pilwalkot sudah tergambar dengan jelas. Semua partai politik di kota ini telah menetapkan diri dalam persiapan menghadapi pesta demokrasi untuk memilih pemimpin di masa depan. Dinamika politik yang berkembang telah membagi partai-partai ke dalam lima kubu yang berbeda. Lima pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya semakin intens turun ke masyarakat, berupa meraih simpati warga. Mereka mulai menyodorkan berbagai program pembangunan untuk menghimpun dukungan. Namun, sebelum kita membahas janji-janji yang diobrol oleh para calon, mari kita simak terlebih dahulu visi dan misi mereka untuk kota Tasikmalaya. Obrol janji para calon pemimpin di Pilkanda Kota Tasikmalaya 2024 mulai menarik perhatian publik. Visi misi mereka memang wajib disusun sejalan dengan RPJPD, sesuai amanat PKPU nomor 8 tahun 2024. Namun yang terpenting bagaimana janji-janji tersebut bisa benar-benar terrealisasikan bukan sekedar retorika semata. Pasangan Nurhayati Muslim misalnya, menjanjikan alokasi anggaran 75 miliar per tahun untuk setiap kelurahan. Bantuan modal UMKM sebesar 5 juta, insentif guru ngaji dan pangut, hingga kartu sehati bagi pendidik dan ibu hamil. Namun mereka menggarisbawahi bahwa hibah untuk RW sulit dilakukan dalam bentuk uang tunai, hanya bisa berupa barang. Berbeda dengan itu, pasangan Ivan Diksan Dede Muharra menjanjikan bantuan langsung sebesar 50 juta untuk setiap RW, atau setara dengan 43,2 miliar per tahun. Janji ini jelas bertolak belakang dengan pernyataan pasangan Nurhayati Muslim soal kesulitan hibah tunai. Sementara itu, pasangan Muhammad Yusuf Hendro Nugraha berfokus pada kenaikan insentif bagi sejumlah kalangan, seperti guru mengaji dan kader posyandu, dan kalangan lainnya. Mereka juga berkomitmen melanjutkan proyek-proyek pembangunan yang belum terselesaikan. Pasangan Piman Al-Fariji Ramadan, Diki Chandra mengusung program unggulan di bidang pendidikan, yakni Tasik Pintar, dengan target satu sarjana perkelurahan. Bermodal 50 suara pada Pilek 2024, dianggap terlalu percaya diri dalam menghadapi Pilkada. Pasangan terakhir, Yanto Aprilyanto Aminuddin Bustami, menawarkan program Tasik Emas, atau Ekonomi, Maju, Agamis, dan Sejahtera. Mereka menekankan pentingnya dukungan masyarakat untuk mewujudkan visi besar tersebut dan meromba kondisi kota Tasik Malaya yang menurut mereka saat ini masih carut-marut. Janji demi janji, tapi yang mana yang benar-benar potensial dan mana yang hanya sekedar mimpi? Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.